Karena ini baru pertama kali, aku pun mulai ikut ini karena udah ngatahan. Setiap malam ada jutaan netizen ganggu saya, di WA saya bunyi terus. Ya, bunyi terus, bunyi terus. Gue kira gara-gara video viralnya si Tante MB, yang dia bilang tidak butuh cowok, gitu. Ternyata, final melulu, akhirnya. Itu, itu saya itu, setiap malam itu harus di-silent. Kalau nggak di-silent, seluruh Indonesia pengaduan itu datang. Yang masuk yang FINA ini, WA sama BMSA itu penuh mengenai FINA-FINA. Aku sendiri nggak tahu kasusnya, jujur aja. Langsung saya suruh tim menanyakan riset, akhirnya baru mulailah tertarik untuk ternyata menarik. Selamat sore semuanya, rekan-rekan media. Hari ini kita kedatangan keluarga Almarhum FINA. Yang pertama sebelah kiri saya adalah, siapa namanya? Merliana Marbun. Merliana ya? Ya. Kakak kandung Almarhum. Ya. Kakak kandung dari FINA. Ya. Bapak? Siapa? Wasnadi. Bapak kandung Almarhum. Ibu? Sukaisi. Sukaisi, ibu kandung dari Almarhum. Dan yang ganteng ini, tapi saya lebih ganteng. Dirat. Dirat. Dirat, produser yang bikin film ini. Oke. Agar lebih terorganisir, saya akan mencoba dengan mengajukan pertanyaan. Ya, mewakili kalian. Karena kalau kalian nothing terlalu kemana-mana, kurang terlatih sebagai wartawan seperti aku. Oke. Kejadiannya tanggal berapa? Kamu bersaudara berapa orang? Empat. Empat orang. Kamu nomor berapa? Saya nomor dua. Almarhum? Bungsuk. Umur berapa dia pasal kejadian itu? 16 tahun. 16 tahun. Itu tanggal berapa? Tanggal 27 Agustus 2016. Kejadiannya pertama, dia dibonceng sama cowok yang juga Almarhum. Ya. Dari mana ke mana berangkatnya? Dari rumah. Izin mau main. Mau main? Dijemput sama cowok ini? Ya. Oke. Jam berapa itu kejadian? Habis isa kalau nggak salah. Oke, habis itu, habis itu nggak tahu lagi beritanya? Iya. Nggak tahu lagi beritanya? Baru tahu kemudian bahwa Almarhum sudah meninggal, berapa lama kemudian? Di jam setengah satu malam. Malam itu juga? Iya, di malam itu. Yang kasih tahu siapa? Ternyata yang kasih tahu itu pelaku datang ke rumah. Awalnya kan nggak tahu itu pelaku ya. Datang ke dalam rumah. Pelaku yang juga udah diponis? Iya. Dia bilang apa? Dia bilang Vina kecelakaan. Oke. Iya, terus bapak sama kakek itu datang ke rumah sakit. Di situ masih ada napas sih sebentar. Terus nggak lama dia meninggal. Nama pelaku yang datang ke rumah itu siapa? Saya kurang tahu ya. Sebenarnya yang ngadepin waktu itu... Ada, bapak tahu? Nggak ingat ya? Nggak tahu. Nggak ingat? Kok dia bisa tahu rumahnya Vina dari mana? Mungkin dia tahu dari yang lain mungkin... Oh, jadi nggak kenal kalian identitasnya? Iya, nggak kenal. Oke. Kemudian kalian ke rumah sakit dan meninggal? Iya. Kemudian, sementara, benar awalnya kata polisi kecelakaan tunggal? Iya, waktu datang ke rumah sakit itu kan di situ ada polisi itu bilang kecelakaan tunggal. Oke, kemudian... Oke, terus? Keluarga percaya karena yang bilang kan polisi ya. Jadi langsung dibawa aja. Emang waktu tiba di rumah sakit, masih bernapas almarhum? Iya, masih. Tapi nggak sempat ngomong, nggak bisa Pak ngomong? Nggak sempat ngomong karena dia udah keluaran darah, hal-keluar darah banyak. Kalau yang cowok? Kalau yang cowok udah meninggal di tempat. Meninggal di tempat? Oke. Mulai akhirnya kasus ini terbongkar dari mana? Dari kecerjaan kami di tiga hari almarhum. Sesudah tiga hari almarhum, apa yang terjadi? Iya, saya ngambil HP almarhum korban itu masih utuh semua. HP dan motor itu masih utuh, nggak ada yang retak, nggak ada yang lecet, nggak ada yang pecah gitu. Ambil HP dari kantor korban atau dari mana? Dari kantor polisi. Oke, masih utuh semua? Masih utuh semua. Oke, terus? Terus saya curiga di situ kok bisa kecelakaan yang hebat kayak gitu, HP nggak ada lecet, nggak ada retak, motor pun nggak ada lecet. Motor nggak rusak, HP tidak rusak, tapi oleh oknum polisi saat itu disebutkan kecelakaan tunggal gitu. Nah, ini nih, perhatian dari polisi nih, ya. Motor tidak rusak, tapi HP tidak rusak, tapi pernyataan pertama dari polisi disebutkan kecelakaan tunggal. Oke, terus? Terus saya pulang kan, pulang, bahwa saya sama keluarga yang lain tanda-tanya di situ, cuman kami keluarga nggak ngerti apa-apa, cuman hanya sekadar bertanya-tanya aja. Terus malamnya itu jam 1 malam, saya ditelepon sama abangnya, temannya, bahwa bilang kalau almarhum adik kamu masuk ke tubuh ponakannya. Jam 1 malam saya datang sama bapak itu ke sana. Oke, jam 1 malam hari ketiga, kalian ditelepon oleh abangnya yang kesurupan itu, namanya siapa? Linda. Oh, Linda kesurupan. Berapa jauh rumahnya dari rumah kalian? Berapa jauh sih? Satu kampung, dua kampung? Enggak. Ya, pokoknya kalian pergi ke rumahnya. Terus ditelepon sama abangnya, katanya Linda kesurupan gitu. Iya, adik kamu nggak mau pergi sebelum ada yang disampaikan. Oke, akhirnya kalian datang ke sana? Ke sana. Kamu ikut? Saya sama bapak. Bapak-bapak, terus apa yang kau lihat? Di situ almarhum cerita semuanya kejadiannya, bahwa bilang dia, itu jangan terkecoh sama polisi, mbak. Saya bukan kecelakaan, kalau saya kecelakaan pasti baret semua saya. Di situ saya nggak baret, nggak apa. Dia cerita semuanya, cerita bapaknya. Si yang kesurupan Linda ini ngomong begitu? Iya. Terus, apa lagi yang dia ngomong? Nggak ngasih tahu bahwa dia diperkosa, dibunuh, disiksa gitu, kayak dipukul balok, dipukul batu gitu, dia cerita. Yang perkosa itu benar 13 orang katanya? 11? 11. Cuma katanya nggak semuanya. Apa? 11 orang yang pelaku, cuma nggak semua perkosa. Oke, ada berapa orang yang perkosa, nggak tahu? Lupa saya. Oke, terus apa lagi yang dicerita? Ya, terus dia disiksa kayak dipukul batu, dipukul bambu gitu. Dan semua? Sama. Semua yang diceritakan sama dengan? Dengan kondisi. Kondisi tubuh si korban. Padahal si Linda yang kesurupan ini tidak pernah melihat mayaknya. Belum datang, dia justru belum. Belum pernah lihat mayaknya gitu loh. Terus kemudian, akhirnya kok bisa sampai akhirnya polisi kemudian merubah angkapannya dari Kajal Gantungkal menjadi penganiayaan dari mana? Hanya gara-gara rekaman ini? Saya kasih rekaman itu, terus bukti bahwa HP Almarhum Adiksa masih itu, terus motor juga masih itu. Itu saya kasih semua foto-fotonya ke bapaknya Almarhum yang cowok. Terus mbak Almarhum. Bapaknya Almarhum juga polisi? Polisi. Pangkatnya apa? Saya kurang tahu. Di Polres? Di Polres, Sirebon. Sirebon. Oke, akhirnya dikasih. Terus? Terus dikasih. Apa? Aibtu. Aibtu, bapaknya Almarhum yang cowok. Oke, terus? Terus saya kasih bukti-bukti itu, enggak lama ada berita bahwa pelaku ketangkap. Yang ditangkap 8 orang? Enggak, enggak langsung 8 orang, itu 7 orang dulu. 7 orang dulu? Baru nyusul 1 lagi, 8. Oke. Terus? Itu? Udah, itu aja. Terus yang sisa 3 sampai sekarang saya belum dapat kabar. Dari mana Anda tahu? Banyak-banyak di media menyatakan yang 3 DPO ini katanya bapaknya polisi. Bener gak itu? Dari rekaman Almarhum Malik saya sih bilangnya seperti itu. Cuman makanya saya tidak membenar. Apa, belum? Oh, belum pasti gitu. Iya. Masih, masih, masih dicari tahu kebenarannya. Kalau yang dilakukan itu. Oke. Adalah yang mau ditambahkan? Enggak sih. Saya cuma minta Kapolri sama Kapolga tolong kesetuntas. Oke, dari bapak ada yang mau diutarakan? Silahkan pak. Bapak sama tadi pak. Dari ibu? Apa himbawan ke polisi? Buat ini suaranya. Iya. Ibu mengucapkan terima kasih kepada Pak Orman Maris, kepada Pak Deran, kepada netizen saya Indonesia yang sudah mau membantu menaikkan lagi kasus ini, membantu saya. Tadi saya telepon sama apa makanya? Aib itu siapa? Ya, polisi tadi. Kanit, Kanit. Ya, siapa namanya? Deni. Tadi saya bicara dengan Kanit Deni Deni di Polda Bandung. Siapa? Ya, di Bandung. Bukan di Tomohon. Polda, Bandung. Ada hal yang menarik pernyataan dari si Deni ini. Kanit dari Polda, Bandung. Dia bilang kasus ini rupanya sudah dilimpahkan dari 2016 ke Polda. Dari Polres. Polres Sirebon. Nah, yang menarik adalah hampir semua 8 orang yang ketangkap ini pada saat di BIP pertama menyatakan ada 3 orang lagi pelaku. Semua ada di BIP. Nah, tapi kemudian berubah. Ya, kemudian berubah sesudah Paulim pakai kejaksaan mereka merubah BIP-nya. Nah, itu satu. Dari segi logika manusia normal pun nggak mungkin 8 orang itu ngarang cerita bersamaan di awal-awal pada saat ditangkap. Ya kan? Berarti benar itu ada 3 orang. Ya, dari penafsiran kita sebagai ahli hukum. Karena pada saat di BIP kan terpisah. Hampir semuanya mengatakan ada 3 orang lagi. Tapi pada saat dilimpahkan kekejaksaan mereka merubah BIP sehingga diduga ada pengaruh di sini. Ada pengaruh di sini sehingga 3 orang ini bahkan sampai sekarang seolah-olah alamaknya tidak jelas padahal itu harusnya di BIP itu ada. ya. Dan yang jadi himbawan kami kepada Bapak Kapolri adalah ini ada sesuatu yang tidak beres di penyidikan di awal. Kalau 8 orang pelaku sudah menyatakan ada 3 orang lagi sebagai pelaku yang lain dan itu bersamaan semua dalam BIP terpisah. Ya. Nggak mungkin itu karangan. Nggak mungkin itu koinsiden. tapi kemudian kok bisa di BIP berikutnya pada saat di BIP akhir pada saat perlimpahan mereka merubahnya seolah-olah menyangkal bahwa kita di badan 3 orang ini. yang kedua pada saat ini produser Diraj pada saat mau syuting ya. Ya. Boleh diceritakan nggak ada oknum polisi yang datang menghalangi agar jangan dilanjutkan syutingnya. Saya pada saat itu nggak ada di lokasi tapi kebetulan tim saya yang bilang dan sebelum datangin saya datangin keluarga dulu ya. Menantangkan apa? Bilang apa. Oknum polisi bilang apa? Dia ngaku polisi dari mana? Dia nggak bilang sih dari mananya cuma dia bilang intel aja. Pake seragam atau pake apa? Nggak, pake baju bebas. Baju bebas? Iya. Dia bilang kenapa disetujuin bikin film? Harusnya jangan. nanti bikin nama jelek polisi. Jadi ingat tahu pasti apakah dia polisi atau intel atau intel polisi? Tapi dia mengatakan bikin nama jelek polisi? Dia bilang begitu. Nantinya imasinya jelek. Saya bilang saya tidak menjelekan. Saya bicara jujur memang 8 tahun sampai 8 tahun sekarang tiga ini kemana? Kabarnya seperti apa? Gitu. Saya tidak bermaksud untuk menjelekan. Kalau yang datang ke lokasi syuting? Timnya dihubungkan juga agar dilarang juga untuk syuting. Berarti ini semakin menguatkan ada orang yang tidak ingin identitas tiga orang ini terungkap. Jadi himbawan kami kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Jabar agar kasus ini dibuka ulang penyidikannya khusus terhadap tiga tersangka dan agar diamankan semua BAP dari 8 terpidana ini yang menyatakan bahwa tiga orang pelaku ini yang sudah DPO terlibat. Ini pasti ada pengaruh besar dari Oknum Aparat di daerah Jawa Barat ini. Karena 8 orang pelaku menyatakan ada tiga lagi pelaku. Tapi kok bisa mereka merubah BAP-nya bersamaan lagi merubahnya. Ada apa? Kita sebagai ahli hukum sudah tahu. Tidak usah sebagai ahli hukum. Orang biasa pun tahu itu. Kalau rame-rame mengakui ada keterlibatan tiga orang itu bukan karangan, itu bukan koinsiden dan tidak ada alasan mereka untuk ngarang. Jadi himbawan kami agar kasus ini khususnya identitas tiga orang ini bisa ketahuan agar keluarganya mulai dipanggil untuk di BAP. Bila perlu semuanya dana pidana ini di BAP ulang. Di BAP ulang untuk mengetahui tiga identitas ini. Tiga identitas yang DPO ini. Karena ini sangat menyentuh rasa keadilan kita di Indonesia ini. Masih ada lagi gak? Ada yang mau diterangkan lagi? Jadi intinya kalau saya bicara dari film. Intinya kalau ada film ini kan kasihan keluarga. Udah 8 tahun kasus sudah terkubur ya. Dan dengan adanya film ini bisa digampingin oleh pengacara top ya kan? Dan Bapak Bola Jabar juga udah beli statement kemarin. Semua dorongan dari DTZ awal saya ketemu kalian kan tidak bisa senyum seperti sekarang. Jadi intinya ya itulah semoga keluarga mendapatkan kehadilan. Itu filmnya udah tayang ya? Lagi jang lagi tayang Pak. Di Jakarta kapan? Lagi main. Lagi main? Di Bioskopan? Di sini ada yang gak yang cocok jadi Asprigo untuk nonton? Lagi main. Yang baju merah? Iya. Udah 6 hari Pak. Udah 6 hari ya? Oke. 7 hari. 3 juta. Iya. Untung di lu dong. Oke namun demikian tetap terima kasih karena gara-gara itulah kasus ini pengais keadilan ini bayangkan coba mereka sendiri gak tahu kejadi aja. Mereka waktu pertama waktu pertama kali disebutkan kecelakaan tunggal yang mengatakan itu adalah oknum polisi padahal motornya gak rusak handphone-nya gak rusak jadi dari awal ini sudah ada sesuatu kekurang seriusan penanganannya. Tapi perlu dijelaskan dulu kalau polisi minta diotopsi kan? Dari pihak pengadilan dari pihak pengadilan diambil diotopsi ya? Iya. Karena itu ada dalam cerita Oke terus gimana gimana coba jadi waktu yang memerintahkan otopsi itu siapa? Dari pihak pengadilan katanya suruh diotopsi biar kenyataan menguatkan kenyataan bahwa memang di dalam kemaluan korban sedang-sedang sepirma gitu Jadi diotopsi sesudah berapa lama meninggal? Otopsi 9 hari Oh bukan pengadilan dong Oh berapa yang memerintahkan siapa ya? Pokoknya ada perintah otopsi 9 hari sudah meninggal Oke Kan belum sampai ke pengadilan Tapi akhirnya diotopsi benar bahwa memang adalah bukti penganian ada termasuk pembarkosaan juga ada Oke sekarang silahkan pertanyaan Sari mana? Bukimang dari paragraf saya mau nanya kita langsung kita pertama terkait Kolda Jabar yang sudah merilis DPO dan itu kan viral di TNC 6 tahun tapi ciri-cirinya tetap berujuk kepada tahun 2016 8 tahun masih ada perubahan nah itu seperti viral diolok-olokan bahkan setelah wajahnya pun tidak diperlihatkan nah banyak negatif yang mempertanyakan ini serius gak sih Kolda Jabar untuk mengusuk ini kalau dari sudut TNC Lalu yang kedua saya ingin menanyakan perihal rekaman keserupan yang viral disitu kan diperdengarkan bahwasannya semua seolah-olah kejadian itu diungkapkan disitu apakah itu bisa menjadi bukti untuk Abang melaporkan ketiga orang ini tentang kejadiannya seperti terakhir tentunya setelah Bang Horma sudah turun tangan tentu sudah viral kira-kira bagaimana pengawasan Bang Horma dan Horma dan Horma ini terhadap kasus ini terhadap oke yang pertama kalau mengumum ke DPO harusnya gak boleh samar-samar ya jadi itu yang kami himbau lagi kepada Polda Jabar tolong segera dilakukan makanya saya bilang tadi penyidikan ulang karena apa hampir dalam semua tindak pidana yang DPO apalagi orang Indonesia dia selalu pulang ke keluarganya selalu menghubungi keluarganya jadi kalau identitasnya tahu jejak digitalnya gampang didapat apalagi 8 tahun contoh nih ini ada contoh nih ini tindak pidana kecil-kecilan waktu restoran kita hotman yang ditajur bogor manajernya bawa kabur uang penjualan 2 malam 110 juta dia dari pindah-pindah-pindah-pindah dari hotel ke hotel sesudah dia terlibat judi online ketahuannya dari jejak digital dia mesan nomor baru dan sebagainya pakai nick KTP yang lama sama emailnya itu bisa langsung kesambung ke Polres Bogor dari situ ketahuannya hanya gara-gara memang email dan nicknya dia untuk pesan nomor baru atau tidak makanya dari yang bilang tadi bahwa bagaimana bisa mengumumkan DPO kalau belum identitas yang kedua harusnya kalau sudah tahu keluarganya dipanggil agar ketahuan ya itu jejak digitalnya itu bisa dapat dari keluarganya tapi kalau siapa yang di DPO kan gak tahu ya kan ini yang saran kami kepada Polda Jabar tolong agar BAP yang pertama dulu dimana waktu silapan pelaku ini yang sudah narapidana ini mengakui dikumpulkan semua dan juga berapa dulu di BAP ulang sebagai saksi mereka ini ya itu yang kedua tadi oke bukti rekaman ini bukan bukti tapi itu hanya sekedar petunjuk bukan bukti satu ya hanya sekedar petunjuk tapi melihat sinkron semuanya dengan keadaan apa yang dia ceritakan di dalam kesurupan itu persis sama kejadian apanya yang dialami oleh korban ya itu hanya bukti petunjuk ya gak bisa dipakai sebagai bukti ansah ya tapi yang paling utama adalah pengakuan dapan orang itu waktu di BAP bertarungan yang ketiga langkahnya adalah ini langkah pertama ini ini sangat efektif ya ini langkah pertama karena ini pasti akan di seluruh media dan juga pertama barusan saya baru 5 minit ikut sudah langsung dapat informasi bahwa itu barusan dari penyidik itu ya kita akan kawal terus kita akan suratin terus kita adukan terus sampai akhirnya orang-orang polda melaksanakan tugasnya secara profesional itu tadi makanya dalam melalui kita menghimbau agar polda jabar membuka lagi memulai lagi penyelidikan terhadap 3 orang ini hasilnya 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 di 9 hari itu pasti baru 9 hari meninggal baru ada adanya perintah untuk petopsi terus hasilnya seperti apa petopsinya hasilnya ada emangnya memang betul ada itu terus kayak luka-luka gitu juga betul sudah pasti adalah karena korban penganiayaan makanya di persidang terbukti semuanya di hukum seumur hidup kecuali yang dibawa umur cuma 8 tahun jadi itulah bukti bahwa penganiaya ini sudah merupakan bukti bahwa memang benar bukan kecelakaan tunggal alasannya setelah 9 hari di otopsi itu kenapa alasannya mereka gak tahu saya tahu detail itu orang ini kan orang biak orang-orang rakyat kebanyakan gak tahu lah sampai detail itu itu mungkin ditanyakan kepada polda jati polda karena ternyata kasus ini langsung dilimpahkan 2016 ke polda jabar apakah dari hasil otopsi itu ditemukan adanya bekas-bekas pemerkosaan dari jena jati itu yang didengarkan di sidang ada apa aja apa aja emang lu tahu apa-apa maksudnya di alat kemarinan ada spermanya itu anda tahu itu didengarkan di sidang didengarkan di sidang atau di persidangan terungkap bahwa hasil otopsi di tubuh bagian intim dari si korban masih ada sisa-sisa sperma kalau gitu kalau gitu kalau itu pertanyaan pertama almarhum Fina sama almarhum Eki Eki berteman atau pacaran pacaran oh pacaran udah ada mau ketunangan ya jadi udah ada rencana tunangan setelah lulus sekolah oke ada gak dari pelaku ini yang cemburu atau cintanya ditolak atau apa dari keterangan yang korban almarhum masuk ke tubuhnya temannya sih bilangnya ada dari cemburu itu ada yang ngomong itu siapa almarhum waktu masuk ke badannya Linda itu oh cemburu ya tapi gini emang dari 8 pelaku ini gak pernah you dengar apakah dekat sama sama adik kamu semasa hidupnya adik saya sempat bilang juga ada yang suka gak tau yang suka yang mana gak tau identitasnya gak tau juga ya gak ya mungkin ini kan baru pertama kali ya kan jadi ya ya gue gak tau sampai sana mungkin akan datang nanti menyusul ya karena ini baru pertama kali aku pun mulai ikut ini karena udah gak tahan setiap malam ada jutaan netizen ganggu saya di waya saya bunyi terus ya bunyi terus bunyi terus gue kira gara-gara video viralnya si Tante MB yang dia bilang tidak butuh cowok gitu ternyata fina akhirnya itu itu saya itu setiap malam itu harus disilent kalau gak disilent seluruh Indonesia pengaduan itu datang yang masuk yang fina ini waya sama dem saya itu penuh mengenai fina fina aku sendiri gak tau kasusnya jujur aja langsung langsung saya suruh tim menandau riset akhirnya baru mulailah tertarik untuk ternyata menarik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati